nanti putih tersusun putih tersusun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I thinklicious dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama mimin di channel youtube hiliat tv yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate mengenai I thinklic bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya mengenai I thinklic informasi yang pertama disini ada keseruan di pagi-pagi amyar bersama dengan Dewi Persik dan juga Victor Agustino sebagai bintang tamunya yang akan mimin kupas disini sedikit ya pemirsa karena disini para host di pagi-pagi amyar menanyakan mengenai kedeketannya dengan Ayu Tinting selama ini walaupun sudah sedikit sepi tentang Victor dan juga Ayu ternyata Victor dan juga Ayu Tinting masih saja nih digadang-gadangkan punya kemistri dan punya rasa yang sama dan disini Victor Agustino mengungkapkan semuanya kepada Dewi Persik dan juga para host yang lainnya dan disini juga Victor tanpa ragu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para host di pagi-pagi amyar terutama dari King Nasar dan juga Dewi Persik mengenai kedekatannya dengan Ayu Tinting dan disini Victor menjawab bahwa ia memang suka dengan Ayu Tinting dan Ayu Tinting memang sosok wanita idamannya dan ketika Dewi tanya mengenai Asmara Victor Agustino hanya menjawab dia tidak ingin terlihat mengejar-ngejar dan tidak ingin membuat Ayu Tinting risih karena hanya dia yang menyukai Ayu Tinting jadi perasaan yang ada dalam hati Victor tetap ada namun dipendam dulu karena perbedaan usia dan juga jarak serta karakter dari Ayu Tinting yang sangat baik hati membuat Victor lulus dan sangat mengagumi sosok Ayu Tinting dan disini juga banyak para fans yang mendoakan bahwa Victor bisa kolaborasi bareng lagi dengan Ayu Tinting dan bisa bertemu langsung dengan Ayu Tinting karena disini ketika para host menanyakan keberadaan dari Ayu Tinting Victor menjawab dia belum pernah bertemu dengan Ayu Tinting ketika pernah kolaborasi itu di rumahnya adik Ayu Tinting Syifa begitu polos dan begitu bertahun jawab dengan perkataannya Victor Agustino selalu menjawab apapun sesuai dengan hatinya dan tak pernah dilebih-lebihkan dan pernyataannya tidak pernah berubah dari pertama bertemu dengan Ayu Tinting hingga saat ini semoga rasa sayang Victor Agustino terhadap Ayu Tinting bisa dibalas di kemudian hari mimpi hanya berharap semoga Victor mendapatkan jodoh yang terbaik begitu juga dengan Ayu Tinting dan inilah keseharian Victor Agustino selain sebagai set dia sekarang juga diundang di berbagai televisi karena piawai dalam memasak dan bahkan Victor Agustino sekarang menjadi brand ambasador salah satu minuman terenak di Indonesia wajah Victor yang sangat aduhai tampan dan putih bersih membuat Farah TV berbundung-bundung mengajak dan menjadikan Victor sebagai bintang tamunya sehat selalu untuk Victor begitu juga dengan Ayu Tinting semoga selalu sukses dan semoga selalu bisa mengudara amin ya robal alamin itulah sedikit ungkapan hati dari Victor Agustino yang katanya belum pernah main ke rumah ke Ayu namun dia sangat mengagumi sosok dari Ayu Tinting dan kebetulan nih kemarin ketika Ayu Tinting ada di Broaddus TV Ayu memakai baju yang sama persis dengan yang digunakan oleh Victor Agustino wah semakin dekat nih hati mereka ya walaupun jarang bertemu namun pakaian yang digunakan oleh Ayu Tinting hampir-hampir mirip terus nih sama Victor Agustino saya selalu untuk Ayu begitu juga dengan Victor semoga selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk para fansnya semoga selalu handel dan semoga selalu menjadi inspirasi untuk semua orang tetap lah menjadi orang yang baik dan pribadi yang baik meskipun cerita kita tidak baik di hadapan orang lain saya selalu untuk Ayu dan Victor Agustino semoga selalu bahagia amin ya robal alamin oke sahabat semua jangan lupa jangan lupa dukung terus Ayu Tinting karena besok akan hadir perdana dari album terbaru milik Ayu Tinting yang pastinya heboh luar biasa inilah penampilan video clip terbaru dari Ayu Tinting yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Ayu tentunya bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya selalu ditunggu-tunggu nih oleh sahabat semua di rumah disini ada cuplikan sedikit mengenai kesedihan Ayu Tinting yang semalam ada di kontes dandut Indonesia Ayu Tinting tersentuh oleh nyanyian salah satu peserta yaitu bulan ketika menyanyikan lagu pesta bernikahan dan disini mungkin terasa dalam hati Ayu Tinting karena sudah beberapa kali gagal dalam membina hubungan semoga suatu saat nanti akan ada pangeran yang akan menjemput Ayu Tinting dan membawa kebahagiaan untuk Ayu dan juga seluruh keluarga untuk sahabat semua kita doakan yang terbaik untuk Ayu Tinting begitu juga dengan kehidupannya Mimin juga doakan semoga para sahabat yang menonton channel ini selalu diberikan kebahagiaan dan juga rizki yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin diarabah amin inilah kebahagiaan dan juga kesedihan Ayu Tinting saat mengungkapkan bahwa dirinya sangat tersentuh dengan nyanyian yang dibawakan oleh salah satu kontes tandi kontes danut indonesia salah satu caption datang dari salah satu sahabat Ayu Tinting gak kuat gue liatnya nyensek banget kemudian juga dari Nururagirustami gila gue ikutan mewek ketika melihat Ayu Tinting menyanyikan lagu tersebut Nururagirustami juga ikut menangis dan juga dari Sirofirman Bistrogiade semoga kuat itulah sedikit ungkapan dari para fans yang sangat terharu melihat Ayu Tinting semalam menetinskan air mata ketika menyanyikan salah satu lagu yang dibawakan oleh peserta di kontes download Indonesia bagi semua selamat menyaksikan semoga menghibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum selamat menikmati selamat menikmati